Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan channel Alhamdulillah sekalutara kali ini kita akan melesuri museum sejarah kota terakan museum ini berada diantara taman berkempung kemudian setelah kita susuri halaman depan jalan depan taman berkempung kita akan menemukan geraha pemuda yang di depan sana ya guys Oke jadi dari sini itu gedung kembar yang berada di belakang keraha pemuda ini adalah museum sejarah kota terakan ini ya guys jadi setelah kita melewati gedung ini maka kita akan langsung berada di museum sejarah kota terakan dua gedung putih kembar ini didesain dengan desain yang sangat arsitekologi kemudian didalamnya menyimpang beberapa situs-situs sejarah yang pernah ada di atau pernah terjadi di kota terakan ini ya di sini ada logo musim sejarah terakan baik kita akan mulai masuk dari sini ini adalah gedung yang pertama gedung mesin sejarah kota terakan ya bisa kita lihat ya guys kemudian bila kita susuri jalan ini maka di kunjung sana kita bisa melihat ada tiga mobil klasik yang bertengger di halaman parkir mesin sejarah kota terakan sudah mulai mendekati ya teman-teman nanti kita akan melihat dengan jelas kemudian berapa uniknya mobil ini yang pernah berada di masa jaya masa jaya nya kala itu ya dan ini adalah gedung yang kedua guys ini adalah mobil yang pernah eksis pada namanya dan seingat saya saat masih kecil saya juga sempat menaiki salah satu mobil ini ya mobil penumpang ya ini mengangkut ponkap dari desa saya ke Marconi kadang-kadang seperti itu teman-teman jingga 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 maki kau bulu inyaki luar biasa sekali ya teman-teman kota terakan begitu menyisakan banyak kenangan banyak sejarah baik kelam pahit maupun manis ada disini dan disitu sini teman-teman di kedua ini di kedua ini tempat penyimpanan equipment untuk mining ya terakan kan terkenal sebagai kotaknya dan di gedung sana gedung yang satu yang lain itu adalah tempat penyimpanan bahwa di dunia di situ-situ sejarah pada zaman-zaman kolonial belanda di tempat di dunia ibu bilidnya duyaki oke kita akan mulai menyisuri gedung yang satu ini ini indah baik ini adalah oil pump ya pompa minyak mungkin kalau sekarang bisa dikenal sebagai SPBU keren juga ya nah disini nih ada tools equipment untuk device atau alat-alat mechanical maintenance ya maintenance alat-alat pengoboran dan ini oke ini adalah lab equipment dan ini apa ya oh ini masih pompa device pompa jadi disini di gedung ini teman-teman eh adalah tempat eh menyimpan situs-situs sejarah untuk drilling activity aktivitas pengemboran minyak karena tanakan itu kan identik dengan eh terkenal dengan kota minyak kita penghasil minyak dan dengar-dengar sih crude oil atau minyak mentah kita itu termasuk terbaik ya di dunia ini paket ya teman-teman ya paket disini ada gambar gambar ya sejarah ya pompa minyak pada waktu itu banyak sekali deh situs-situs yang sangat menarik disini untuk dikunjungi jadi buat teman-teman yang berada di luar sana jangan lupa untuk hadir untuk mampir ke museum kota tarakan baik itu dengan keluarga atau teman dekat teman spesial supaya kita bisa mengenal lebih jauh tarakan itu dulunya seperti apa dan perkembangannya dari masa ke masa hingga ke saat ini ya lebih kurang begitu ya teman-teman mungkin kita sudah sampai di penghujung acara jadi saya mungkin mohon maaf nih kalau seandainya di dalam penyampaian atau tutur kata ada sedikit kekurangan atau kesalahan maklum ya kita kan baru belajar disini tapi intinya sih kita ingin memperkenalkan kazanah daerah kita yang ada di kota tarakan ini ke teman-teman yang ada di luar sana bahwa kita juga memiliki potensi wisata yang unik dan oke buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa klik tombol subscribe like share dan bagikan komen 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 hehehe well thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih